Aksi corot-corot ini seringkali kita alamin dan dilakukan oleh peserta Zoom online. Itu karena mereka bisa melihat, menggunakan fitur annotation di Zoom berserta sehingga mereka bisa melakukan aksi corot-corot, menggambar, yang sangat mengganggu proses belajar menajar, menggambarkan serta didik lain, menggambarkan guru juga. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya ingin berbagi tips bagaimana menghilangkan fitur ini sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar online. Yuk, mari kita lihat bagaimana caranya. Untuk mengatasi hal ini, kita cari tahu bagaimana cara menemaktifkan fitur ini di peserta. Kita bisa masuk melalui browser ke akun Zoom kita, kemudian sign in, masukkan alamat email dan password yang didaftarkan, kemudian klik sign in. Dan ini layar yang akan muncul, kamu klik setting, kemudian ada beberapa pilihan yang muncul, nah klik in meeting basic. Di sini ada beberapa, banyak fitur setting yang bisa kamu pilih, nah kamu lihat yang ada tulisannya annotation, nah itu kamu klik disable. Jadi dengan cara ini, fitur annotation di peserta rapat akan hilang atau tidak muncul lagi, sehingga aksi corot-corot dari peserta didik bisa diatasi. Ada cara yang lebih gampang, jika dalam proses meeting sedang berlangsung, kamu tinggal buka bar buat work to start meeting, kemudian klik more, kemudian disable annotation, dan itu akan mendisable menghilangkan fitur annotasi di peserta. Mari kita lihat, ini layar peserta sudah tidak ada lagi fitur annotationnya. Sekian dari video dari saya, semoga bisa membantu, see you on my next video.